Bang Komeng kapan terakhir menangis? Kemarin pak, tanggal 20. Kenapa? Gak kuat per listrik pak. Saya jarang pak ya. Anak saya pak meninggal, saya nangis. Pokoknya ada orang kawinan, itu maju tuh pak. Gak diminta pun maju. Iya. Bu, bisa ngelawak sini. Lu macem-macem aja orang kawinan lu ngelawak. Gitu tuh dulu tuh. Lu coba aja dulu tuh bu, gitu tuh. Saya sih ikut aja nih orang masih kecil pak. Tiga orang aja dia ngomong Rudy. Spontan itu idenya dari mana itu? Ya itu. Karena saya kan suka iseng gitu aja tuh pak. Ini pak nih. Saya kalau kuliah nih pak nih. Ini kalau kuliah gak boleh naruh rokok gini nih pak. Habis. Saya gak kebahagiaan tuh pak. Kurang asem nih orang. Saya yang beli pak. Saya di rumah tuh pak. Saya beli ini pak. Magic. Magic power. Tuh ada yang tau tuh. Halo teman sekelas. Saya Soleh Solehun. Selamat datang di Podcast Night Class. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Podcast Night Class. Tadi tour edisi Hard Rock Cafe Jakarta. Boleh tepuk tangan dulu untuk Podcast Night Class dan Hard Rock Cafe Jakarta. Terima kasih teman sekelas yang sudah datang langsung ke Hard Rock Cafe Jakarta. Saya dengar ada teman dari KL ya. Ada yang ketanya kebetulan lewat terus tiba-tiba datang. Mungkin dia tidak tahu apa yang ditontonnya. Tapi terima kasih loh. Sudah mau datang. Tidak ada kerjaan lain pasti ya. Karena aduh. Kita kemana lagi? Kita ke Jakarta. Oh kebetulan ada cara. Dan bintang tamu saya kali ini sudah tahu pula. Dijudulkan sudah ada. Di thumbnail juga sudah ada. Seorang komedian legendaris yang terkenal dengan jargonnya. Coba ya. Saya tes ya. Pasti teman sekelas semua tahu. Spontan. Nah teman sekelas. Beri sambutan yang meriah untuk Alfian Syah Bustami alias Komeng. Ini lampunya belum bayar listrik apa gimana? Kedip-kedip ya. Kayak naik turun-naik turun tegangannya. Sekarang pakai apa namanya? Token. Oh token. Tokennya sudah bunyi, sudah merah. Di rumah pakai token? Enggak pakai bini dong. Masa token saya pakai? Ya enggak. Sehat Bang Mabeng? Alhamdulillah. Kalau sakit saya di UGD. Saya bisa datang kemari, saya mampir. Tapi bisa juga kalau sakit di rumah, enggak di UGD. Oh berarti dia enggak punya BPJS? Wah iya, kalau punya BPJS ke UGD. Ke rumah sakit. Tapi sebenarnya enggak bakalan sembuh orang sakit ke rumah ya. Iya. Harusnya rumah sehat ya. Betul. Saya mau lapor tuh dengan Menteri Kesehatan gimana? Bisa ya. Ganti ya, biar datang sehat. Rumah sehat. Jadi kita masuk ke dalam, keluar sehat. Betul. Iya kan? Tapi kalau sekarang kan, masuk ke dalam, keluar nangis. Iya, bayar. Oh gede, aman nih tagihan. Ini gitu. Kecuali pakai BPJS. Iya, BPJS. Bagus nih, bodoh dijadikan duta BPJS ya. Iya, nanti saya Launsever gimana? Itu duta si Launsever gitu. Beda lagi. Kalau saya jadi duta. Jadi. Ya, terserah Anda lah. Iya, emang terserah saya dari tadi juga. Iya. Ini kok saya dipegangin, itu pakai besi. Terus saya kayak jadi secerah, jadi kayak kepala sekolah begini. Ini saya keistimewaan pembawa acara. Oh. Iya. Saya kok bawa masalah. Iya. Gak perlu megang-megang. Bang Komeng, yang dicapai Bang Komeng sampai detik ini itu lebih banyak bakat apa kerja keras? Kerja keras? Kerja keras? Iya, kalau malam pertama keras dulu baru kerja. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, kerja dulu baru keras. Bakat berapa persen? Semua manusia diberikan Tuhan apa aja. Mau jadi apa, terserah dirinya sendiri. Iya kan? Ini nganggut-nganggut aja nih. Takutnya. Saya emang jarang ngomong bahasa Indonesia. Kalau saya gini-gini nanti kan. Iya, mungkin bingung kali ya. Kok saya laubanan gitu ya. Lebih banyak kerja keras ya? Ya, apapun yang... Jadi begini, kadang-kadang keinginan kita itu terpengaruh oleh lingkungan. Oleh... Iya. Sekarang begini, di rumah umpamanya nih Kang Soleh. Soleh namanya? Iya sih. Saya baru ketemu nih, saya baru ketemu nih bapaknya nih. Saya sering ketemu anaknya. Anak Soleh? Iya, kalau dapet duit. Oh, rejeki anak Soleh. Nah, ini baru ketemu saya sama bapaknya nih. Akhirnya ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras, iya. Gelap. Itu ada tulisan. Enggak, itu bukan buat dibaca itu kayaknya. Oh, iya, iya. Dia cuma mau foto kok. Oh, mau foto ya. Kalau Bang Komeng dulu mau jadi apa? Dulu gak ada orang. Jadi bumi ini masih sepi. Nabi Adam tuh. Terlalu jauh, terlalu jauh, terlalu jauh. Waktu kecil, waktu kecil. Takutnya orang-orang gak tahu nih. Terlalu jauh, terlalu jauh. Jadi bumi itu kosong. Iya. Untung orang Betawi belum nongol. Kalau udah nongol itu bumi dikontrakin. Turun Nabi Adam. Nabi Adam turunnya di India. Iya, di India? Di India. Karena? Nabi, apa, Siti Hawa di Saudi. Ketemu di Jabarahmah. Iya. Gunung kasih sayang ya. Iya. Bukit, bukit. Bukit. Nah, sampai sekarang itu kota namanya kota nenek. Karena tempat Siti Hawa. Iya. Jidah. Jidah itu bahasa Arab nenek. Kota nenek. Iya, nenek. Tapi situ gak bisa masuk. Karena bukan nenek. Situ kakek kan. Iya. Bisa, bisa. Iya, itu awalnya itu. Terus apa hubungannya dengan tadi, pertanyaannya tadi? Kenapa jauh-jauh sampai ke Nabi Adam ceritanya? Kalau gak ada Nabi Adam, gak ada saya. Iya. Iya. Tapi kan gak perlu sejauh itu juga ceritanya. Di Jakarta itu jauh dekat sama aja ongkosnya. Iya. Karena ada busway ya. Iya. Busway, bus sebenarnya. Waktu itu kedatangan Presiden Amerika yang dulu. Itu George Bush. Iya, George Bush. Dikasih jalurnya itu akhirnya sampai sekarang digunakan. Enggak, gak gitu. Enggak. Enggak gitu gimana? Enggak, enggak gitu. Enggak gitu gimana, Bapak ini kurang tahu nih. Kok saya yang jadi begoblok ya? Iya, karena Bapak pernah jurnalis loh. Iya, saya jadi bingung sendiri ya. Iya. Saya kan pianis. Pianis. Iya. Karena main cewek. Udah jadi gitu deh. Iya, gak biasa lagi neken-nekennya gitu. Silahkan Pak. Iya kan tadi saya sedang menunggu jawaban Anda. Apa dulu? Dulu. Jangan terlalu jauh dulunya. Ke masa kecil aja, masa kecil. Kan tadi ngomong dipengaruhin. Iya, iya. Ya apa yang mempengaruhi Anda sehingga Anda ingin jadi apa? Saya kecil kalau ditanya jadi dokter. Iya. Jadi kalau saya ngantrin ibu atau Bapak atau siapa aja yang sakit, itu enak banget dokter. Udah tulisannya jelek, duitnya banyak. Set, kasih, bayar. Kasih, bayar. Pernah dikasih, dipulangin lagi. Enggak tuh catetan belanja. Itu keinginan saya jadi dokter. Saya gede-gede lagi berubah. Jadi apa? Jadi seniman. Karena di tempat saya tuh banyak seniman. Tapi banyak yang seniwen. Berubah, berubah. Saya pengen jadi sutradara. Karena banyak teater di rumah saya. Ada 21, ada AB, ada Metropol. Jadi banyak teater. Nah itulah keinginan saya jadi. Berarti dulu dibesarkan di Manggarai? Apa daerah apa situ? Di ruang tiket. Kenapa di ruang tiket? Ya karena emak Bapak saya disitu sepi kali ya. Jadi dia... Enggak. Tinggal dimana dulu? Tinggal di Matramandalam. Matramandalam. Ya disitu tempat lahirnya... Apa? Besarnya Mas Kasino. Oh satu kampung sama Mas Kasino? Mas Kasino tuh disitu ada omnya. Di situ agak kedikit jalan Bro Budur Mas Indro. Oh. Itu kan pengaruh-pengaruh tuh. Iya. Di Matramand sendiri ada... ...model. Apa? Boneng. Kayaknya bukan model deh. Nah itu kan model traktor mungkin. Ya itu terpengaruh-terpengaruh oleh mereka-mereka. Karena lingkumannya seniman. Iya. Tapi kebanyakan yang ditempat saya pada teater. Ada dulu... ...sutradaranya gara-gara disitu... ...Pak Mas Hadi Purnomo. Nah disitu saya pengen jadi saudara. Karena kalau dulu saudara itu panglima. Panglima? Bisa ngomelin artis. Kalau sekarang kan artis ngomelin saudara. Ya. Disitu. Saya lanjutlah pokoknya ingin kesitu. Tiba-tiba... ...ngeliat lagi para pelawak-pelawak. Iya. Yang tadi itu saya sebutin. Tadi waktu saya sebutin ada disini gak? Enggak ada. Wah. Saya belum lahir. Wah saya ngulang lagi dong ya. Iya gak perlu. Kan udah diceritain tadi. Iya takutnya waktu saya cerita tadi Bapak gak ada disini. Kan tadi ada. Oh ada ya. Tapi gak ada disitu. Iya disini kan saya. Iya. Iya. Tapi pas... Ya itu disitu belum ada. Kita kalau mau berantem sana no gelap. Anda yang ngajak berantem. Iya. Nah itu. Iya. Waktu saya di... Waktu itu ada anaknya WD Muhtar. Iya. Dia sering... apa ya bikin panggung gitu. Dia sutradara juga sebenarnya. Sutradara film. Waktu itu masih Astrada. Honda. Itu Astrea. Oh Astrea. Itu Nicky. Oh Nicky Astrea itu. Ini kita ngomong apa sih? Ya gak tau dari tadi. Bapak sering ngaco nih. Loh. Anda yang sering ngaco. Sering lem ya? Enggak. Ya itu. Waktu itu saya bekerja bantuin di art. Di art. Di film. Hah? Pas shooting. Art. A-R-T. Iya art. Iya itu yang pembantu. Bukan dong. Orang lagi ngomongin film. Iya. Iya. Itu art bukan ya? Iya art. Bukan art yang pembantu. Kan asisten rumah tangga bukan? Bukan. Katanya di film. Iya di film. Di film kan ada pembantu juga. Ada peran pembantu. Iya tapi kalau art kan di bagian art. Iya art. Iya. Waktu itu. Dia manggung di Ancol. Hah. Opel. Ada. Ada film seri. TV-TV. Iya. Waktu itu terkenal Hunter. Iya Didi Mekol. Iya Didi Mekol. Si yang cewek ya. Iya. Yang cowoknya. Hunter. Iya Hunter. Lupa namanya siapalah. Lupa ya. Iya. Ingat gak namanya siapa? Gak ingat orang gak kenalan gitu ya. Kan nonton. Nah itu bikin Hunter Kampung Jembatan judulnya. Oh. Hunternya disini bukan Hunter pemburu. Hmm. Huntship Terminal. Waktu itu dia bikin ya. Iya. Karena Lenong. Cerita Lenong. Ah Lenong. Yang jadi Hunternya itu Bang Mali. Hmm. Nah saya bantuin di Art. Nah waktu itu ada salah satu pemain Diamor ikut main. Saya sering bercanda. Nah itu ngajakin lah ke grup lawak itu. Ngajakin ke Diamor. Iya. Gara-gara waktu bikin apa terlibat jadi art. Suka ngemelucu. Suka bercanda aja dia kalau latihan. Padahal kan latihan juga datang untuk nanti. Iya. Karena art directornya kan. Nah dia ngajak ke situ. Saya bilang gue gak bisa ngelawa. Bisa. Nah jadi yang gak bisa jadi bisa. Berarti kan kan ada orang wah lu memang bakat. Enggak semua orang dikasih bakat apa aja. Asal mau gak gitu. Kita dikasih semua nih. Iya. Mana yang mau ditajemin. Jangan bawah doang. Gitu kan. Iya maksudnya kalau apa. Pengen jadi atlet ya bisa. Pengen jadi apa ya bisa. Nah gitu. Dulu kenapa berani? Diajak melawak gitu. Maksudnya. Saya tadinya gak berani. Tapi dikasih tau. Nih cara bikin bahan. Jadi saya tadinya di grup lawak di Amor itu. Iya. Diam-diam mencari honor. Oh diam-diam mencari honor. Iya namanya. Saya selalu keluar terakhir. Dikasih satu bahan anekdot. Satu. Cerita tentang kuda. Delman. Iya. Delman tau ya. Iya. Kuda. Kuda ada kretanya. Ada kerobaknya. Kalau kereta kan panjang kan. Iya. Iya itu. Apalagi kalau kereta cepat kudanya terdorong. Ketik kuda eh ngapa nih. Itu. Jadi. Saya keluar tuh. Udah dipancing deh tuh. Wah. Ketika Kang Solen. Meng. Loh kok kemarin gak jadi ke rumah gue. Gue jadi ke rumah lo. Gue naik Delman ke rumah lo. Gitu. Loh kok gak jadi. Delman gue kecelakaan. Oh kecelakaan. Iya. Delman gue ditabrak sama mikrolet. Wah. Terus. Delman nya. Hancur bergeping-geping. Tanya lagi sama Kang Solen. Kusirnya. Mati seketika. Kudanya. Kudanya telak pinggang. Ngomelin sepir mikrolet. Lo yang nabrak majikan gue. Itu aja saya apalin. Selalu itu. Setiap menggung. Iya. Saya selalu keluar terakhir. Udah gertutup. Gertutup. Nah udah mulai lagi diajarin. Bikin. Materi. Mohon maaf nih Bang Komeng. Diganti dulu mikrofonnya katanya. Dikasih seten sekarang. Nah itu dong. Iya kan. Ini sangkaian orang gue kotbah. Jumat. Nah. Walaupun. Iya kan. Tadi besinya kemana lo kiloin. Hahaha. Jadi santai. Gitu dong. Sini gak muntungin nih kerupuk. Hahaha. Lekirnya mau lombak. Iya kan. Dau semini sama Yucok Bapak bisa ikut. Hahaha. Orang yang gak ada dibawa-bawa. Iya. Kan. Dapet pahala gitu ya. Orang yang gak ada kita bawa-bawa. Iya kan. Anekdot itu yang nulis siapa? Rudy Sipit. Rudy Sipit. Iya. Akhirnya saya diajarkan. Untuk cara membuat anekdot. Cara membuat. Bahan lain gitu. Jadi setiap hari saya disuruh. Ngomongin satu masalah. Ngomongin asbak. Ya sampai sekarang saya. Saya gunakan itu. Gimana. Misalnya satu asbak nih. Asbak ini harus. Gimana caranya ya. Biar lucu. Mau dibikin anekdot. Mau dibikin. Celat-celaan. Mau dibikin apapun. Itu. Terus. Besok ganti lagi. Itu saya tulis. Saya tulis. Misalnya dari asbak. Nulisnya gimana nanti. Apenya. Ya misalnya apa. Ngembanginnya kemana. Misalnya asbak. Dari satu benda asbak ini. Nulisnya jadi gimana. Gimana. Asbak adalah. Satu omongan. Yang kadang-kadang. Tidak pasti. Wah bukan itu tempat rokok. Asbak itu asal nebak. Umpamanya itu. Saya tulis itu di buku. Gak tahu gak ada. Bukunya bukan buku tulis. Buku? Bukuurni. Tetangka saya ada bukuurni. Dia jualan gado-gado. Kalau ngulek. Nguleknya diem. Pantatnya yang goyang. Ini. Pegi lagi itu orang. Abis naruh gini ya. Ya gitu. Jadi setiap hari saya. Bikin. Terus dari berita. Berita. Bapaknya beritanya. Ada. Seorang pejabat. Sedang bermain golf. Tiba-tiba tersambar petir. Dan meninggal dunia. Misal beritanya gitu. Beritanya gitu. Kita cari lucunya apa ya. Kita terusin. Sampai sekarang. Petirnya. Masih dikejar oleh polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bapaknya gitu. Atau. Di sebuah rumah sakit. Terjadi kebakaran. Tepatnya di kamar mayat. Diberitakan. Satu mayat luka bakar. Tiga mayat meninggal dunia. Empat mayat melarikan diri. Jadi dari satu hal. Dicari segala macam kemungkinan buat ngelucunya. Iya. Harus gitu. Apapun. Kalau bisa. Ampe akar-akarnya. Kayak rokok. Ampe akar-akarnya. Boleh ngerokok. Boleh. Oh iya. Tolong bukain. Kenapa saya ngebukain. Saya kalau buka. Nggak bisa jam-jam segini. Harus jam? Maghrib. Maghrib. Oh iya. Karena udah adanya. Itu kalau puasa. Iya kalau puasa. Ada lagi? Saya. Waktu saya dikit nih. Oh gitu. Mau kemana emang? Ya. Keliling-keliling aja sini. Mending duduk daripada keliling. Sampai sekarang masih itu. Masih nulis. Jadi. Kalau kita dilatih dengan nulis. Kalau saya lagi nggak ini ya. Kalau lagi saya nggak ada kerjaan di rumah. Saya nulis. Saya nulis. Makanya situ kalau ke rumah saya kaget. Tembok saya tulisan mulu. Tulis. Jadi nanti pada saat. Kita syuting atau apa. Tinggal keluar. Seng. Itu buku yang dari zaman dulu ada nggak tuh? Nggak ada. Anak saya kadang. Oh jadi anak yang sekarang megang itu? Iya. Dia baca gitu? Nggak. Dia mau taruh museum. Ini katanya duitnya bapak gue nih. Gue lahiran dari buku ini. Udah berapa buku? Wah udah banyak itu. Dan saya nggak mau nyetak. Karena kan yang nyetak itu bukan saya tugasnya. Itu tugasnya Bambang Pamungkas. Nah itu gol dong. Itu gol. Itu gol. Bukan buku. Ini kan buku. Bukan gol. Jadi. Ya gitu. Jadi. Tapi kan harus kita baca lagi. Kadang-kadang. Ada yang lama. Buka bisa kita gunakan lagi. Asal disesuaikan. Gitu. Jadi kan orang melihatnya. Wah Bang Komeng tuh. Ini banget ya. Intuistif. Apa. Spontan. Gitu. Padahal Pak dilatih. Ya enggak. Manusia enggak ada yang bisa secepat itu. Tetep harus disep. Harus banyak nih. Ini kalau buatan Jepang. Memori kartu udah jebol nih. Ini untungnya Tuhan yang bikin nih. Gitu. Jadi ketika ngelihat satu hal. Oh inget. Dulu pernah ngomongin soal ini. Jadi keluar. Ya keluar. Makanya. Apa. Bikin pelesetannya gampang. Nyari. Nyari belok-belokannya gampang. Ya karena udah disep. Kayak tadi ngobrol. Saya ada catatan tentang. Nabi pertama. Gitu. Itu kesadaran nulis itu dari zaman Rudy Sipit itu? Ya karena dia memang yang. Bukan. Ini dong ini. Ini ini ini. Jangan salah. Jangan salah. Maaf maaf maaf. Maaf. Kadang-kadang. Ya itulah manusia. Manusia tuh. Enggak ada yang sempurna. Iya. Udah punya Tuhan tuh. Buktinya grup band. Tuh. Ada. Yang lagunya sempurna. Sekarang gak nongol lagi. Anda and the backbone. Backbone backbone. Oh kirain saya back per seat aja. Tulang belakang ya. Kalau rebond. Tulang lagi dong. Silahkan pak. Silahkan dong. Yang bener. Nah gitu. Kalau gitu kapan. Sadar. Punya. Kemampuan melucu. Ah kayaknya bisa nih. Ya itu setelah diajarkan. Jadi. Melucu itu. Yang lurus dibelokkan. Makanya anda sebagai pelawak. Jangan cita-cita. Menjadi ustad. Menurut saya. Iya. Ustad itu. Yang belok diluruskan. Tapi kalau pelawak. Yang lurus. Dibelokkan. Kayak tadi berita. Iya. Beritanya kan bener tuh. Saya belokkan. Makanya saya sama Rosi itu. hampir mirip. Karena. Sama-sama satu tikungan. Makanya bareng jadi bintang iklan. Tukang nikum. Iya. Sekarang. Sudah ke timur tengah. Kerjasamanya. Si Yamaha itu. Jadi namanya Yamahmud. Salah tadi. Sudah berpikir bakal serius ngomong ya. Iya. Enggak ah. Orang-orang udah gak pada serius hidup. Betul. Jadi kalau kita serius. Ya gitu deh. Bapak kayaknya pengen buang air nih ya. Udah. Udah tadi udah. Udah. Untungnya udah. Udah keluar semua ini. Justru ini lagi menikmati momen santai. Udah keluar kok rambutnya kering. Kan yang bawah. Oh iya. Ya tapi kan justru yang bawah keluar. Iya kan nanti kalau udah mandi. Baru basah. Kebayang merah aja gitu basah. Udah selesai. Udah enteng tadi. Udah ke WC. Iya ya. Titik. Titik. Cerah karir seorang komeng itu di. Momen mana? Sayang gak bisa. Melihat. Saya sendiri pak. Bapak yang harus melihat. Enggak. Dulu merasa. Wah kayaknya karirku sudah mulai terbuka lebar nih ke dunia komedi. Pas momen apa? Ya itu. Saya sudah mulai tahu cara dan teknik untuk melawak. Iya ini saya sedang menunggu. Saya takutnya pules kan pak ya kita kan gak. Gak ada yang tahu. Memang sedang agak ngantuk. Iya ya ya. Tapi ini saya fokus kok. Iya. Iya tenang. Ini faktor cahaya aja. Iya cahaya nih. Tapi yang bikin ngantuk tuh tidak hanya cahaya pak. Apa itu? Cah kangkung. Kalau kita kekenyangan juga. Iya banget. Metabolismenya kan sudah lambat. Betul. Berarti kena gula. Iya. Nah saya sarankan kalau anda kena gula jangan ke dokter. Kenapa? Ke bulok. Kenapa? Dia kan yang ngurus gula, beras, tepung. Jadi dia yang memahami. Kan kalau yang kita mau ngapain tuh serahkan pada ahlinya. Iya. Nah itu serahkan. Kalau gula kebanyakan ya. Iya. Jadi gak impor lagi pak. Kalau. Ini tipinya adul. Kecil ya. Bukan tipi ini bukan tipi. Bukan tipi. Tablet, tablet bukan tipi. Ah tablet mau bulet. Itu obat. Kalau lonjong taplet. Iya. Kalau yang ada mesinnya oplet pak. Kalau yang mirip babi ngepet. Bapak tepok tangan. Bagus karena. Susah loh nyari yang pet 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 tiba-tiba. Itu karena saya. Iya. Dia nulisnya gitu. Itu dia pak. Kalau udah sering nulis. Mbak 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 saya nulis tentang babi gitu kan. Mbak Mbaknya. Wah si Komeng. Ikut lomba mirip babi. Babinya aja juara kedua. Tuh gitu. Si Komengnya juara satu gitu. Tuh babi semua tuh pas saya bahas pak. Babi. Tapi saya gak bikin rendang pak ya. ya maksudnya kalau dari babi terus sampai ke akar-akarnya pak akar-akarnya sapi-sapi tempat pemerahan sapi sempat ditutup karena sapinya demo gue dipegang doang nih dikawinin kagak pusing pak dipegang doang gak dilanjutkan gitu nah itu sapi-sapi apalagi itu pak gitu aja bikin saya ya gak tau yang lain Rudy Sipin tuh berarti orang yang paling berjasa kalau ngomongin karir komedi yang berjasa ibu saya pak karena dia melahirkan saya yang lebih berjasa lagi bapak saya karena dia menyetrum ibu saya masa ibu saya nyari gagang telepon gak mungkin pak ya Rudy Sipin yang mengajarkan saya melawak cara melawak dia itu sebenarnya gak saya aja ada beberapa orang banyak yang kalau dulu lomba lawak tuh pak kan saya sama Pak Sol nih musuhan kan dia mah ngasih tau pak karena kan kita jadi marah ini gini nanti jangan itu keluarin bahannya lah kadang-kadang saya suka ngomong ya pak ya itu dia mah siapa aja diajarin kucing lagi pules diajarin ngelawak yang gak gitu juga kali kucing lagi netein tuh pak gak kayak BH lagi pak eh gimana kalau mau pake Pak Kucing kan 6 pak sete pake BH aja 3 kali pak ya 3 kali oh saking baiknya itu Rudy Sipin itu semua diajarin iya kalau diamor dari tahun berapa sepe tahun berapa bang diamor itu mungkin ya 80an saya tuh terakhir masuk 8 8 akhir itu lawak gereja pak aslinya aslinya dipotokopi di rumah lawak gereja iya gereja di depan gelangkang Jakarta Timur itu saya sempet terakhir-terakhir itu saya sampe ikut dulu yang sering kesitu tuh gereja itu om Ateng sampai saya ketemu tuh diomelin pak kenapa? omeng udah jarang ke gereja lagi karena saya islam pak saya cuma ngelawak aja disitu dulu tuh ada sesi itu pak jadi di gereja setelah ibadah pak pegangin pak saya mau cerita kan ada asbak itu ada asbak nah itu pak jadi ada umpamanya acara apa gitu pak ya iya nanti setelah yang di dalam tuh pak ya ya secara keagamaan gitu pak ya dulu ada tuh nah dulu tuh memang pemuda gereja itu semua yang ada di gereja situ akhirnya lama-lama keluar masuk mamo jadi mamo Rudy dua lagi masih pemuda itu bertiga nih Rudy iya apa ya pak ya kalau kayak di masjid kan ada ikatan remaja ikatan remaja masjid iya kayak irma ikatan remaja masjid cut mutia iya nah itu itu ikatan itu dah pak ya organisasi di gerejanya lah ya iya pemuda-pemuda iya pemuda-pemuda di gereja nah terus keluar lagi masuk jarwo jarwo kuat iya bertiga tuh pak tuh nah ini masih Henrik nah si Henrik ini akhirnya melanjut kalau gak salah jadi pendeta pak nah saya masuk tuh pak jadi saya masuk terakhir paling kecil waktu itu mereka tua-tua kan pak jarwo aja kan ame dipenogoro seumuran tuh pak dia dia ikut penasehat perang dipenogoro ya iya enggak ibunya cerita waktu ngambil rapot bareng setua itu ya iya paling muda tuh saya waktu itu ya pada zamannya iya karena saya 8 8 8 8 9 19 jadi 2 90 tuh pak udah mulai di TPI iya itu umur saya baru 20 93 ke spontan 23 umur saya mereka udah tua-tua aneh pan udah saya giniin aja lapuk saya paling muda berarti apa mangkung pertama dimana tuh ngelawak pertama masih ingin ke bangkomeng pertama dimana ya jadi di amor itu dulu gak boleh ngeliat janur pak janur janur tuh gak iya jajanannya si nur pokoknya ada orang kawinan itu maju tuh pak gak diminta pun maju iya bu bisa ngelawak sini lu macem-macem aja orang kawinan lu ngelawak kata gitu tuh dulu tuh coba aja dulu tuh bu gitu tuh saya sih ikut aja nih orang masih kecil pak ini 3 orang aja yang ngomong Rudy ya boleh deh dulu kan belum ada pak dulu belum ada organ bunga ya gak ada orang kawinan ya segitu kecuali besokan esok ada layar tancap tuh pak iya cuman kan sekarang udah jarang mungkin dulu nancapnya kelamaan kali pak ya dan gurihnya udah mulai berkurang sekarang kan baru ada nih musik-musik kayak apalah iya jadi dulu pak kawinan-kawinan iya tiba-tiba bu boleh gak ngelawak disini iya gak disini disitu iya karena disini pas ibu duduk deket pengantin ada itu sebelahnya saya ngelawak lucu demen udah duduk situ duduk sudahin kue gak pikir yang belakang wah ini siapa nih diambilin kuenya pak tuh ibu bilang udah ini yang ini gak tau nih pak yang ngambilin kue orang belakang tuh pak kan kalau zaman dulu bisa makan taruh kolong pak iya taruh kolong oh zaman dulu ada itu pak tuh bangku taruh duduk ini di kolongnya ada soang pak ngapain di bangkunya bolong disodok kita pake kain pak udah anteng aja tuh pak bangkunya mau dibayarin pak pas sampe rumah gak ada apa orang gak ada soangnya jadi yang ngemut tuh soang rupanya pak bapak dapet salam dari soang nah gitu apa pak ya itu setiap ada janur gitu dulu jadi latihannya disitu iya mungkin ya jam terbang pak ya iya baru ikut lomba-lomba tuh mereka udah ikut lomba waktu itu musuhnya setelah mulai ikut lomba pak musuhnya tuh Gedeon oh empat sekawan iya sebelum jadi empat sekawan oh sebelum jadi empat sekawan sebelum jadi empat sekawan Gedeon tuh Ginanjar dari Jimmy Sion oh makanya Gedeon tuh dari itu ya bukan empat sekawan iya awalnya Gedeon, Ginanjar, Derry Jimmy Sion nah itu sama Diamor tuh itu juara udah dua aja tuh pak kalau kalau gak Gedeon Diamor udah itu aja sampai udah gak boleh ikut lomba lagi karena selalu berdua itu yang menang ya awal juara-juara dia udah mulai ke TV ke TV mereka bubar dia bikin empat sekawan masuk Mas Komar Mas Komar tuh dari Tom Tam Mas Komar diambil Derry Eman tuh perek pak iya pak kalau di radio tuh ada penata rekam disebutnya perek oh pernah ya jadi Komar itu suka ceramah di radio SK ya Brurensis Rohimakumumloh nah itu nah yang jadi pereknya Eman dibawa dan Eman itu memang dulu pernah punya grup lawak ada pernah di Domas pernah di Tolbing sama Parto tuh pak Parto Eman sama siapa saya lupa itu pak Yuki gitu nah dibawa lah jadi empat sekawan ya untung itu cowok semua empat sekawan kalau ada cowoknya mungkin empat sekawin pak jadi yang selalu menang tuh kalau gak Gedeon dia mau Gedeon buat apa? ini ngabarin mati dia kali keluarganya biar tau ya gitu pak ada lagi? ada rokok aja dulu masuk TV itu TVRI dulu di Amor itu masuk angin dulu pak saya karena kan saya bulat balik tuh pak ke TV itu gak pernah diterima naskah saya saya tuh ngajuin naskah apa? proklamasi ya naskah lawak pak bapak gimana? oke konsep acara lawak gitu mengajuin dulu di TVRI tuh ada drama komedi iya seminggu sekali itu pak apa nama acaranya? drama komedi oh memang drama komedi namanya seminggu sekali pernah ditawarkan seminggu sedanao oh gak bisa sekali aja gitu kita bawa tuh pak tuh bawa om bomai cerita dokter itu nulis tuh oh ceritanya gimana nanti lawakannya gimana gimana gitu ya cerita dokter pokoknya drama komedi harus ada dramanya jadi dramanya bercerita tentang dokter dokter bapak jadi dokter saya berobat gitu terus udah endingnya abis gitu ger gitu pak dari dari segmen sama itu udah ada ger 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 udah ada saya bawa tuh pak ke TVRI saya bawa gak diterima pak alasannya apa katanya? iya masih dibangun studionya jadi saya ya saya masuk tuh pak amirnya dilihat coret 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 perbaiki lagi malam ngetik lagi pak ngetik ngetik lagi besok bawa lagi coret 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 bikin lagi pak apa kurang lucu gitu pak saya cari lagi yang lucu hari ketiga aneh pak saya kesono pak dateng lagi coret lagi pak coret coret untung waktu itu pake pinsil pak saya hapus pak saya masukin amplop dia dilihat ah ini baru lucu ya jaman itu kan masih ada-ada kayak gitu pak ya iya tapi harus ngumpet kalau jaman sekarang kan terang-terangan pak ya gitu udah mulai deh pak tuh disitu diterima tuh pak di drama komedi setiap hari kamis jadi syuting seminggu sekali tuh pak semua dia mor main iya dong masa dia doang mornya kemana itu berapa tahun tuh di drama komedi tuh itu bapak isap kok tinggal segini saya tiup-tiup tadi oh iya apa pak berapa tahun itu tadi di drama komedi tuh pas ada tipis swasta pak 91 ya apa 90 ya itu RCTI itu 90 ya RCTI RCTI terus TPI itu pak iya waktu ke TPI aja saya bawa juga sama kayak gitu pak ngajukan naskah waktu sepi pak karena TPU tempat pemakaman umum tempat pemakaman umum katanya nah itu sama sama juga modelnya kayak gitu kita bawa waktu itu kita harus nulis bikin nama programnya pak kalau TVRI kan gak udah ada gitu ya drama komedi drama komedi udah itu drama komedi nanti yang main diamor gitu kan iya kalau ini enggak karena kan kita harus waktu itu kita kasih nama kompor komedi porsi diamor gitu komedi porsi diamor iya kita bikin beberapa kalau itu pak naskah bikin 30 menit gitu naskahnya mainnya sih gak 30 menit 5 menit iklan waktu itu dulu gitu pak iya dulu 30 menit ngajuin sama juga ada ada oh di revisi-revisi sama itu malah ada apa ya pak ya kayak dia ngeliat langsung adegan tuh pak oh coba di ini coba kayak gimana gitu itu dia aja tepat bos-bosnya orang program orang apa ada yang diem gak tuh orang gila pak ada duduk nah disitu mulai dia ngeliat oh iya boleh nih lucu ini yang pasal jam 10 pagi itu ya iya pagi pak iya orang saya waktu itu masih buka apa namanya pak pemancar di Semarang kan tiap kota harus ada tuh pak iya iya lah waktu kan di amor saya naik taksi jalan-jalan gitu pak oh mas dimana mas suka yang itu ya TPI ya yang TV paling isu atau ya gitu TV pembantu karena kan yang nonton pagi itu pembantu pak gitu sampai orang tuh pada ngomong kayak gitu pagi ya jarang orang yang tau pak pengangguran aja yang kerja emang gak pada nonton pak iya saya sekolah siang jadi tau nah itu bapak ya kan malam dagang pak ya ya itu pagi itu gak bayangin pak masih mending TVRI waktu itu malam di malam tuh pak sengalapan kita nungguin apa udah bilang nih wah bang soleh ntar malam liat saya ada di TVRI jam segini jam sengalapan tungguin gak tuh laporan khusus pak suharto ceramah lama itu udah gak ada yang ngelawan hilang tinggal kang soleh besok lo bohongin gue gitu nah itu buat yang minggu depannya lagi tuh pak lo nungguin lagi minggu depannya gak tuh ada kalau ada laporan khusus udah hilang waktu di TPI itu yang pelajaranannya apa maksudnya pelajaran dari sisi seorang pelawak apa yang didapat lebih bebas pak dengan TV swasta lebih bebas lebih bebas bermainnya pak ya kalau dengan pemerintah kan banyak aturan ya gak boleh gini jadi kayak tidak boleh membawa sesuatu misi apa pak misinya harus misi pemerintah kayak tadi saya cerita dokter ceritain KB gitu pak oh ini ada pesan-pesan pemerintah pakai KB gitu kalau ini kan enggak pokoknya asal lucu aja lebih bebas gitu pak lebih bebas kayak gitu spontan itu idenya dari mana itu spontan itu obat sakit gigi pak itu ponstan itu ponstan ya apa pak saya tuh kayak nongkrong begini depan gitu saya ngeliatnya sendal sepatu ini saya suka dari kolong sampai bisa dari belakang tuh pak saya tuh apalagi tuh jamannya kuliah tuh pak itu teman kuliah saya Willy Dozan tuh pak tuh sepatu sering saya umpetin tuh Willy Dozan yang itu atlet apa yang pemain iya karambol bukan dong karate 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 yang di luar dia kan enggak 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 binaraga itu yang bikin jalanan atlet laga, bintang laga bukan binar bukan binar bukan binamarga bintang laga oh iya tapi orang jarang ngomong begitu bapak doang kayaknya bintang laga biasanya pemain laga iya terus seangkatan sama Willy Dozan enggak dia itu pulang dari Hongkong jadi begini nih pak saya ceritain nih pak ya iya boleh iya bapak jangan cerita lagi sama orang lain nih iya kasih tolong enggak usah cerita-cerita sama orang lain lagi ya iya soalnya kan kita ceritain orang dosa nih iya tapi ini direkam tapi ini direkam direkam juga kan enggak dibawa ke rumah Willy Dozan Willy Dozan dulu itu film ini pak film nih iya bapak kan sekarang banyak bergelut di bidang film ya iya bapak nungguin ya iya kita semua nungguin dari tadi kalau mau nungguin yang disini di ruang tunggu pak biasanya bergelisah itu pak aduh anak gue cewek pecewok ya jarinya kumplit gak ya nah dulu tuh film cucinya iya dan cetak itu di Indonesia gak ada harus ke Hongkong iya pak napisen mau video itu bapak kalau gak tau jangan main ngomong aja saya nanya nanti ini salah semua nih dengernya nih saya akan nanya gak nanya bapak bilang pan episen apa gitu gitu iya jangan emosi dong bukan emosi saya takutnya orang-orang yang dengerin kita pada salah iya kan tinggal dibenerin gak bisa saya kan bukan bengkel kan tinggal dibenerin aja tadi iya makanya saya saya kasih tau bapak nih iya apa jadinya dulu tuh kan di Hongkong tuh pak iya jadi ada film Pitung tuh pak film Pitung iya di Kisgo Karnain iya di Kisgo Karnain si Willy tuh itu kan kayak orang Tionghoa pak iya diceritasi dia jadi orang Tionghoa tuh pak yang pemain kungfunya karena kan Belanda itu ngelawan pejuang kita ada yang dari Cina juga kan pak ada yang dari ini ini gitu nah di Hongkong eh mana mbak udah fokus gak apa-apa gak apa-apa takutnya yang bayar saya dia pergi enggak 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 nanti saya pulang gak ada hongkos bukan gak ada urusan sama kita udah iya maksudnya ada urusan kalau dia yang bayar saya udah pulang duluan saya mau kemana maksudnya mau tidur rumah situ bukan saya tidur disini yang bangunin John Lennon nah si John Lennon ini punya kok John Lennon Willy Dozan bukan John Lennon dong orang lagi cerita Willy Dozan iya kenapa aja di John Lennon iya begitu itu pengaruh pak makanya saya bilang pengaruh iya biar santai pak ya iya emang dari tadi juga santai kok enggak bapak gak bewokan Roma kan santai santai kayaknya dia tapi gak santai kalau terjun ke politik bantai bapak jangan ikut-ikutan ya iya disini aja udah ngapain udah gini aja nih gak pulang-pulang dong iya iya pulang dong pak orang diem aja tuh pulang diem bisa pulang pak iya udah udah gak ada nafas gak ada pulang pulang ke Ramadullah pak iya iya boleh dilanjut ceritanya tadi tadi lagi cerita itu Willy Dozan Willy Dozan iya udah itu gak usah diliatin itu gak ada urusannya gak ada urusannya gak ada urusannya takutnya Willy Dozan pak enggak ada bukan 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 dari bukan saya takut ya kalau mau nyeritain orang pak enggak gibah pak gibah dia di Cinere aman aman Cinere ya iya jauh ke sini dia Cinere enggak Cinere mah yang jauh Katar pak iya lebih jauh saya gak nonton-nonton bola tuh ini semua nungguin loh ini semua nungguin loh enggak emang dia padahal duduk aja ini nungguin dari tadi ini kenapa Willy Dozan iya Willy Dozan pak iya saya taruh lah gitu iya pak Willy Dozan biasanya kalau di kayak gini asbak penuh suka ada yang bawa tuh pak ya iya dibalikin set gitu dibalikin pak ya iya itu asbak PTMP pak ya bolak-bolak gitu Willy Dozan Willy Dozan iya goreng tempe kok goreng tempe dia tuh main di film si Pitung iya cetak filmnya di Hongkong di Hongkong orang Hongkong melihat itu diambillah sama Hongkong jadilah dia pemain di Hongkong Willy Dozan iya kan pak itu kan sempet ngetop tuh di Hongkong namanya diganti enggak tuh apa gitu ya saya kan waktu itu pernah ikut juga main main apa ya film itu sampai di Hongkong orang-orang ngeliat terus harus ganti nama jadi nama Hongkong saya enggak mau waktu itu nama saya Stangbengkok pak itu dirubah Hongkong itu kan jajahan Inggris pak seperti nama nama depannya harus berbau Inggris iya nama belakangnya baru nama Hongkong kayak Bruce Lee 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 markanya berarti pak cinanya Lee Bruce Bruce kan nama luar tuh pak nama Inggris tuh kayak Chen Lung jadi Jackie Chen Jackinya luar tuh pak iya kalau Jackie yang di Indonesia kan Jackie Jimah yang nyanyiin dari Tasugiarto Jackie Jackie oh Jackie 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 ingat gak pak enggak saya enggak setua anda saya bukan soal tua atau enggaknya iya ini pengetahuan oh gimana yang lebih tahu kita harus memberitahukan iya nah gitu kan jadi apa yang kita tahu itu nambah pengetahuan jadi apa aja tahu iya bukan kepo pak ya iya kalau kepo lain kalau kepo kan ini berapa sih ini gitu ini enggak ini keilmuan semua iya terus tadi Jackie Chen apa ini ini mau cerita apa sih ini 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 tadi kan kita lagi nungguin Willy Doe dan apa hubungannya ini yaitu dirubah namanya pak dia main disana tuh pak main 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 ternyata disana tuh sistem mafia yang dalamnya kacang hijau itu mbak pia dong jadi dia tuh jadi dia tuh mesti ada setoran pak jadi katanya tuh pak iya sampai dia tuh karena bukan orang asli sana pak kabur diubur-ubur mafia tuh pak ke Taiwan iya akhirnya balik lagi ke Indonesia dia pengen main di Indonesia nah dia itu harus tahu tentang perfilman Indonesia di Indonesia nah jadi saya bukan seumuran tuan dia tuan dia cuman dia pas ingin tahunya di Indonesia masuk sinematografi saya waktu itu masuk sinema di IKJ jurusannya apa ikut kakak jualan gak saya sinema masuk situ tapi saya pergi ke luar kota iya karena om saya waktu itu dapet tugas di Palembang saya kan orangnya demenah ya pak kalau diajak pergi iya biar ketinggalan kaya sepatu juga gak tau nya saya di Palembang kelamaan tuh pak 6 bulan sampai emak saya nelfon eh lu gak sekolah lu saya balik saya balik ke Cikini udah gak ada nama saya kenapa? pernah hujan kali ya ya udah dianggap DO pak karena 6 bulan gak kuliah-kuliah iya DO saya keluar kalau OD kan masuk rumah sakit lah dosen saya bilang udah loh yang di Usmar Ismail ada setahun sinematografi setahun banyak sebenarnya harusnya kesitu dulu banyak orang-orang yang melanjutkannya nanti ke IKJ iya nah yaudah deh karena sama dosennya sama pak oh tapi ini setahun lebih ringkas karena langsung praktek nanti diterjunin ke perusahaan-perusahaan film yang sedang bekerja iya apa namanya pak kalau masih suatu magang 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 pak ya pada angus dong bawahnya itu panggang dong gak disedihan airnya pak nih ya orang apa panetia panetia air dong panetia iya ngerokok air berasep gitu pak sangkain saya jin kalau di cihampelas laku pak jin bapak juga nih bapak kan tuan rumah gimana sih si komeng mau dateng si DNAP kan tadi udah disedihan air kalau empuk sih asbak saya makan ya boleh kalau coba iya kalau empuk ini kan keras pak keras kayak kehidupan di Jakarta pak itu udah pak ya saya pulang pak ya belum dong orang ceritanya baru sampai PPHU itu pak di Usmar Ismail itu sekolah apa namanya kalau di Usmar Ismail itu cinema judulnya nama sekolahnya apa ya Usmar Ismail itu sekolahnya itu kan masa gak ada nama sekolahnya masa emang saya mau demo itu masa kan di Usmar Ismail PPHUI kan pusat perfilman Haji Usmar Ismail ya ada sekolahnya ya ada sekolah itu karena perfilman sekolahnya berhubungan dengan sini sini tuh tuh mau ngasih mau ngasih minum masih gak susu pak minum oh minum saya kira gak bawa ini ini katan tadi minta minum iya kan tonton diangkat kawas saja kan pak bapak silahkan emas sedikit emas sedikit emang saya burung mau dikasih gitu sekalian sama kerotonya pak bapak lucu juga minum lah minum silahkan ah ini gak ada lambangnya pak air biasa nih bisa aja kena air hujan kan pak gak apa-apa bagus air hujan gak usah minum anget pak gak tau air radiator air radiator yang masih nyala ya iya minum lah kok ditutup lagi takut angin gak enggak bisa minum diliatin pak ya iyalah orang semua nungguin ceritanya bukan nungguin minumnya bukan nah pas minum jangan ngeliatin dong sekarang jadi pengen ngeliatin sih tadi sih gak peduli sekarang jadi pengen ngeliatin coba gimana minumnya mau nyumbang bapak enggak gak ngeliatin itu peduli kan peduli tuh nyumbang mau monyekin saya peduli lindungi ayo silahkan udah diminum iya iya bapak terpengen gimana enggak gak manusia tuh kan kadang-kadang bayang ngeliat saudara saya udah punya minum minum ayo minum lah kua bukan bukan itu beda beda kebalik 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 keumpah dong enggak keumpah kebalik namanya kebalik namanya siapa komeng tadi itu coba minum lagi namanya apa coba sekarang apa namanya apa namanya sekarang kua kebalik mau kemana sih bapak kebalik kebalik kan sponsornya ini pak saya nyebutin bener ini saya gak dibayar coba ya gak ada filmnya apa yang ngadap sini nah tadi cinema atau cinema apa tuh belum ini belum nanti ada begini sabar sabar bapak mau bunuh saya gak ngapain bunuh itu kain kapan bukan wih dozan ini dari tadi masih wih dozan loh bukannya udah belum orang tadi baru nyampe wisma risma il ini kan gara-gara bapak nih katanya oh seliptingan wih dozan tua banget saya iya itu lahirnya lima puluh berapa gitu pak iya si itu juga tuh dos mini lima puluh tuh pak lima puluh senti lahir tuh pak sekarang nih pak nih sesar pak ya sesar sesar tuh sekarang saya tanya sama bapak bayar jahit apa bayar ngelahirin bayar dua-duanya dong dua-duanya gimana yang ngelahirin dan jahit bayar peranak pak kenapa anak saya lahir itu kan saya tanya wah anaknya pak komeng eh istrinya pak komeng kembar harus disesa sesar iya sesar oh saya gak mau takut lahir anak saya joget kan pak iya karena ini sudah pecah ke jawa timur katanya gitu pak ketuban kan jawa timur ya kan pak ya iya ketuban jawa timur iya jadi harus sesar potong tuh pak berapa saya bilang seratus lima puluh cukup iya ribu dulu seratus lima puluh ibu pak udah lahir anak saya tiga ratus dia bilang kok kan katanya seratus lima puluh artinya bapak kembar anaknya berarti kan ngitung anak bukan ngitung bukan ngitung jahitan iya kalau anak ketiga kali tiga empat setengah iya empat setengah ucap lagi lama ngembalikan dokter masih repot kan udah udah ambil kembaliannya saya pengen begitu iya kan iya ini tapi kita tadi lagi ngebahas Willy Dozan loh ah Willy Dozan kenapa jadi kesesar iya 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 Willy Dozan ya pak nih dia tuh akhirnya karena dari luar pengen tau film Indonesia perfilman yang ada di Indonesia iya dia disitu sama mesnya sekelas setahun tuh pak tapi makanya kan di akhirnya jadi sutradara kan tumpah main juga tuh iya waktu itu di SCTP tuh Deru Debu iya kan laganya itu film tuh Rio Sang Juara iya filmnya tuh dia jadi nyutradara jadi tau cara teknik-teknik penyutradaraan di Indonesia tapi sebenarnya kalau jaman dulu di KJ tuh justru orang luar yang pada sekolah sutradara di Indonesia pak oh bu dari banyak kan dari luar iya dari luar pak masuk ke kelas baru kuliah pak iya iya dari luar kirain dari luar negeri luar negeri pak Malaysia banyak lu barengan saya ada Polandia Polandia tuh kan tinggal balik aja benderanya tuh pak ya sama ada putih merah iya suci dulu kalau baru berani kali pak ya kalau kita kan berani dulu baru suci 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 itu gak bisa ke mesjid loh pak karena cuma nyampe tangga batas suci saya pernah ngajak trawe tetangga saya si suci nungguin aja di luar tetrawe batasnya sampe sini suci sekarang udah sekarang udah punya cucu temen saya dulu dulu jaman dulu pak temen dulu kan kalau trawe tuh bercanda aja kalau anak-anak cepat pindahin beduk berarti kalau ada orang nunggu di masjid di luar masjid suci itu namanya ya iya si suci gak bisa ke dalam ada batasnya tadi si Aldi nah ini Willy Dozan nih Willy Dozan iya Willy Dozan masih Willy Dozan dari tadi ini masih Willy Dozan dari tadi ini pikir-pikir cerita kita gak maju-maju ya iya iya cerita kalau maju saya lama-lama kesini disini aja iya Willy Dozan gimana tadi Willy Dozan nah itu dia dia memperdalam itu makanya kan kadang-kadang bapak dibilang seumuran kan kalau kuliah malah enggak tadi saya sampai lupa tadi saya nanya apa ya kenapa malah ngebahas usia Willy Dozan kita kenapa spontan awalnya saya bilang saya iseng iya saya suka ngumpetin sepatunya Willy Dozan iya oh dari situ jadi kuliah gini nih pak nih kan mejanya nyangkut di bangku tuh pak kalau zaman dulu kuliah pak iya ya yang kalau kita keluar diginiin tuh pak kayak pintu koboy tebalin pintu koboy gini iya gitu ini gini baru kita keluar tuh pak nah nah dia dia begini nih dia kuliah gini nih kadang-kadang begini tuh pak oh nah ini saya ngomong ngikutin loh saya ambil tuh pak sepatunya Willy Dozan iya saya suka cantanya amin dia kan dia rumahnya kan di kelapa gudang tuh pak iya kapak gading pak berapa orang Bandung sih gak tau ya tau tau saya kapak gading disana kan pernah main pernah main apa main karet kali main karet kelereng lah engklek kelereng iya kecil dong iya gak apa-apa gak usah gede-gede asal dua pak ya iya asal lengkap sih iya nah dia lewat tuh pak lewat rumah saya tuh pak tuh iya kan lewatin proklamasi tuh pak yang terus ke metropol tuh pak iya terus lewat Imam Bonjol di Penunggoro di Penunggoro dulu Imam Bonjol iya Golo Kiri Jembatan Bunting tuh pak iya ini kita mau cerita ini mau cerita apa gak nih saya suka dijemput saya dari Matraman tuh pak dia berhenti tuh pak sama Willy Dozan Willy Dozan yang sepatunya disumpetin iya saya naik tuh pak Mazda Mazda 323 tahun 8 9 iya 90 8 9 Bapak mahnya berapa ya 8 serata 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 ya tahun itu iya udah punya apa ya gim gim apa gym mbak dibaca gym gym bukan ho bukan bukan lah itu gym 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 karena titiknya di bawah iya fitnah fitnah itu kan fitness dong enggak kalau fitnah katanya kan lebih lebih kejam dari pembunuhan iya kalau fitness fitnah itu kejam iya kalau fitness ke gym gitu katanya pak iya kan bisa 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 mau uler enggak saya kalau hari kalau hari libur suka ke gymnya Willy Dozan Willy's gym Willy's gym Willy's bukan bukan gym bukan gym karena Willy namanya iya pakai es jamak oh iya tapi sekarang Willy aja bukan Willy's esnya udah cair kali pak on pelamaan tahun 98 9 sekarang udah 2022 nah itu pak nikah sama saya Ria sonata beta Ria sonata beta kan saya iya kayak karena bukan orang timur jadi saya Ria iya yang lagunya pulangkan aku pada ibu bapakku si bapaknya beta Ria sonatanya iya yang pulang siapa ya bapak iya beta Ria nya dong kan pulangkan aku pada ibuku atau bapakku bapaknya dimana ya di rumahnya pasti iya makanya dia minta pulang ke rumah bapaknya kan iya takutnya apalagi kondangan apalagi ngapain iya bisa ditungguin amin si beta itu iya si Willy nganter gak nah kan dia mau dipinta dipulangin belanja iya gak tau nah itu kan kalau belanja suka ada yang minta pulangan wah lupa lagi ini masih Willy Dozen dari tadi ya itu tadi spontan ya dari sepatu Willy Dozen terus ke gym enggak bapak kan nanya misalnya iya spontan ini saya ingatkan kembali reminding spontan kalau alatnya reminder Pak ya berarti saya pengingat reminder nih saya omongan saya diingatkan kembali gak usah ke Bali di hard rock di hard rock di Bali ada nah kenapa bisa terjadinya spontan ya itu karena saya kan suka iseng gitu ini Pak nih saya kalau kuliah nih Pak ini kalau kuliah gak boleh naro rokok gini nih Pak habis saya gak kebagian tuh Pak kurang asem nih orang saya yang beli Pak saya di rumah tuh Pak saya beli ini Pak magic magic power tuh ada yang tahu tuh tau gak Pak enggak apa itu oh apa-apa pura-pura ini obat kuat maaf ya saya cerita ini gak apa-apa gak apa-apa jorok ini Pak iya gak apa-apa udah terlanjur ha udah terlanjur terlanjur dari mana orang saya belum ngapain-ngapain itu untuk semacam tisu dilapnya Pak jadi dia akan bermain lama tisu magic iya namanya magic power oh gak tahu dulu belum ada magic jar pakai gituan itu tuh Pak dia oles-olesin semua saya olesin ngerokok semua Pak olesin semua ini yang saya isep pokoknya saya pisahin nih Pak saya taruh ini saya ngerokok dulu nih Pak gak isep nih Pak Bapak datang tuh kalau pagi nih kuliah nih Pak saya kan kuliah udah 4 kampus deh lulus 2017 terakhir tuh Pak bener Pak saya mau nunjukin emak saya nih yang lain S2 S3 saya S1 aja belum nyampe-nyampe eh masih meninggal saya ke kuburan saya ngomongin diri Pak waktu yang jaga kuburan lu ngomong misi apa ya biarin aja mama gue bilang gitu makanya itu kalau ke kuburan tuh Pak kan suka adik orang nih Pak katanya Assalamualaikum itu harus dijawab itu belum tentu Pak tadi buktinya Bapak shalat isya jadi imam saya Bapak Assalamualaikum saya jawab Waalaikumsalam ngomong ya nah itu juga ke kuburan Pak kan ke kuburan suka Assalamualaikum ya Assalamualaikum Assalamualaikum ya alil kubur tuh gitu Pak kalau udah nyuk Waalaikumsalam gitu kok abur Pak berarti tidak semua harus dijawab ya kan Pak ya ini masih dari Willy Dozen loh ini o rokok Pak o rokok iya kan ngerjain saya oleh sini Pak magic tisu iya iya pagi datang Pak di kantin tuh Pak yang punya iwan pals iya di kantin depan kelas ku kan ada lagi itu Pak disana kenal dirimu ha iya apa iya disana kenal dirimu kan gak diri dia duduk liriknya 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 disana gitu lirik bukan lirik itu udah lanjut 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 tisu 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 rokok tisu udah dari rumah tuh Pak iya saya ngerokok gak yang saya ngerokok gak yang saya oles iya dibisah belum kawin iya dibisah rokoknya naroknya iya iya tisu 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 lain lagi saya taro nih Pak kan Pak saya ngerokoknya dateng deh tuh Pak temen-temen kuliahnya gak tau sekarang udah mati kali itu Pak iya kadang-kadang ada yang udah tua-tua ada yang udah buah cucu ada bilang cucu dituntun cucu masukin botol susu dong iya kan kan kalo anak-anak ayo minum cucu kan suka gitu Pak iya kan suka ibu-ibu ibu-ibu suka ngajarin ngomong gitu sih Pak jadi anak kebawah Pak iya ini tadi kita masih nungguin cerita itu loh bapak kemana-mana sih nanya enggak enggak ada ceritanya kemana-mana tapi kita jadi penasaran itu merokoknya Pak baru pada merokok tuh Pak pada mesen kopi juga tuh Pak pada ngisep tuh Pak yang udah diolesin ya Pak iya udah mulai masuk kuliah Pak jam sengah lapan saya duduk tuh Pak saya liatin orang-orang yang merokok saya tadi Pak bibirnya pada begini Pak kebal Pak jadi kebal Pak iya kan Pak iya gak kerasa ya dia mau dicium truk juga gak berasa tuh Pak itu 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 saya suka gitu aja tuh Pak suka suka jaharin orang iya iya tapi ada sebab ya Pak apa iya tadi rokok saya abis mulu ya kan kalau Willy dosen sebabnya apa sepatu diumpet-umpetin iya iseng itu iseng saya suka godennya dia kan baru dari luar negeri iya yang lain kan luar batang sih itu kota Pak mulailah ketemu messeptian ducahio terserah iya itu namanya iya apa arti sebuah nama sih Pak ini kadang-kadang ada yang namanya soleh gak tuh masalah dibawa KPK Pak ya kan padahal ya mungkin inginnya soleh gitu Pak ya ya kan kayak tetangga saya punya bengkel Pak dia itu cuman bengkelnya kecil Pak ya segini deh Pak nih iya iya bukan iya maksudnya cuman cukup mobil sembilan Pak banyak Pak dari mulai pujangan sampe dia nikah sampe punya anak namanya tentang bengkel itu Pak Karnaen Karnaen iya karena cukup mobilnya sembilan nah jadi nama tuh apa gitu Pak ada juga orang tujuannya kesitu kayak ngelawak namanya diganti Alfiansha jadi komeng gak enak kan al-al Alfian, Alfian gak enak ngelawak meng-meng-meng gitu kan yang bagus jadi jelek ya kalau saya nanya setulus gajah setulus hati itu yang orang Bandung Pak ya yang nyanyi gajah ya tulus-tulus itu sponsornya Kain itu Pak sarung cap gajah iya tulus itu dulu awalnya apa ya Pak ini kenapa kita jadi ketulus ya iya itu Pak iya jadi kita lagi ngebahas itu loh Cepontan iya Septyan dua sama jahil Pak hmm saya sama Septyan tuh Pak kan suka bareng tuh Pak suka ketim dulu Septyan Karna ikut pantomim Pak hmm pantomim tau gak Pak iya yang gini-gini yang gak ada suaranya iya makanya dia kan gak bisa ikut pilkada loh Pak gak ada suaranya kalau kaca iya pak ya iya bapak mau lewat gak bisa tuh sangkain ada kacanya padahal gak ada kaca kalau gini kan kaca spion bapak tau yang nyiptain kaca spion siapa? Yono namanya kenapa? ini lagi nyupir Pak katanya dulu nih iya belum ada kaca spion tuh Pak ini si Yono duduk dia mau belok ke kiri sepi gak Yon? sepi ini namain lah spion tuh nih ini saya gak saya ceritain sama bapak bapak tepok tangan kan saya ceritain ke bapak eh justru kan kita berbahagia karena teman sekelas dapet ilmu yang bermanfaat iya wawasan baru ya mengenai dunia otomotif tadi iya wawasan kalau wawasan industri bol gadung iya itu kawasan dong itu kawasan sekarang pindah ke Cikarang semua pabrik tuh Pak iya nah itu Septyan Dwi Cahyo satu kampus kampus mana? tadi katanya temenan iya temenan di tim Pak di tim tim tuh banyak orang pada nongkrong ya serah dia mau ngapain ada juga yang dagang ada yang ngapain bebas tim cuman seniman tuh banyak disitu iya nongkrong di tim yang mau ngelukis yang mau kadang-kadang kan Pak kita masuk tuh ada yang lagi puisi di bawah pohon ada yang ngapain dulu ada siapa Pak ya yang baca itu tuh Pak itu pertunjukannya itu orang bah aduh saya lupa Pak orang ngendrong ini baca puisi Pak saya ini terus dikeluar tuh Pak penonton yang di dalam ikut keluar dulu di tim tuh ada kayak tempat air yang sekarang ada air mancur ya lalu saya berak-berak gitu Pak bener Pak saya gak Pak dulu apa ya aneh-aneh gitu Pak aneh dulu yang namanya sekolah situ aja ada yang pake baki yang beda kan main kampus lain sekarang malah biasa iya sekarang ada yang latihan pantomim ada yang main teater gitu Pak belum tentu dia kuliah disitu oh seniman aja pokoknya iya seniman padahal pasar seninya diancol iya tapi tempat menjual disana ada yang jual lukisan ada yang pertunjukan juga ada sih diseden panggung iya kalau lawak tuh kayak saya ngisi hari minggu di pasar seni pasar seni kalau malam jumat yes kalau senen rok rok tuh gak bisa hari minggu Pak senen dia belum kering kali Pak ya karena kan malam minggu habis berbuat yang iya-iya tuh Pak terus ada pok macam-macam tuh Pak situ iya kenal safetyan di tim main terus akhirnya main kemana-mana Pak nongkrong jadi akrab iya nah suka iseng tuh Pak dulu saya bawa itu tuh Pak yang buat buka ban baut pelok iya sekarang kan dicolokin Pak dulu gak pake baterai itu Pak baut baut buat ngebuka gitu kayak tawon pak kan tadi nanya buat ngebuka saya ganjal kayak balok tuh pak balok kayu gak semua dari kayu sih balok kadang dari es itu es balok kue ada kue kue balok tapi ini kan ini kan kita lagi ngomongin balok iya iya sekalian saya kasih tau bapak iya ganjal nih mobil nih pak mobil kan berapa mobil ban ya pak empat lima dong ban serep kan gak dipake oh lagi siapa yang mau pake ban kan ada cewek iya kan itu ditaro bapak ada yang cerita nih kan tadi nanya ban ada berapa saya jawab empat tadi bapak bilang iya kurang saya bilang ada lima karena ada satu ban serep yang ditaro satu lagi apa satu lagi tetangga numpang ngisi angin dia keluar waktu keluar pak gak semuanya tetangga naro disitu normalnya ban cuma ada lima ini yang cerita saya pe situ iya ya terserah saya dong iya boleh boleh ada tetangganya jadi orang orang kalau yang boleh jalan tol itu kan kendaraan roda empat pak iya ini ada motor pak masuk dia beli ban ditaro di lehernya pak empat pas ditanya polisi ini dua maksudnya kan bukan itu pak ya iya iya tadi kita lagi ngebahas apa itu pak bola balok iseng iseng iya iseng sama buka-buka ban mobilnya mobil buka saya ganjel tuh pak itu pak udah saya parkir di depannya waktu itu temen saya keluar nangis pak gak dibahani mobil dikirain nih colong saya kalau udah gitu puas tuh pak tuh wah puas banget tuh pak saya pada gak minum obat kuat ya puas kalau udah ngeliat temen gitu tuh pak panggil polisi pak baru saya keluar saya keluarin ban ini ini ban lu nih eh si anjing nih eh maaf ya saya ngomong anjing ya tuh saya tarik lagi jingan saya tarik lagi pak omongan ah lama-lama sering begitu tuh pak ya katanya sepian di luar ada nih pak nih di luar tuh udah ada tuh pak tuh acara gitu ya jahil-jahilin iya terus saya tawarin tuh pak padahal gak asin ditawarkan iya iya bukan rasa bukan roti roti tawar gak ada rasa ya iya gak ada berarti kalau cinta jangan ditawar-tawar pak ya iya nanti gak punya rasa pak ya betul terima kasih pak saya jadi lebih mencintai lagi ini kita dari Willy Dozen loh ini nah bikinlah konsep itu pak terus kalau hanya cuma ngerjain orang kurang nih pak nih tambahin lagi nih pak nih ada pantomimnya si sepian jadi yang bagus iya sebenarnya ngikutin luar tuh pak cari cari caplin cari caplin cari caplin kan gak ada suaranya tuh pak sebenarnya cari caplin bukan gak ada suaranya memang zaman dulu filmnya memang belum ada teknologinya iya belum ada suaranya memang aja diikutnya itu pak diring-diring-diring-diring itu pak nah saya yang bawain acaranya tuh pak saya bawain acaranya itu umpamanya ngomong-ngomong nih sepatu sepatu itu ada macem-macem ada yang dari canvas ada yang dari kulit ada yang pakai talia ada yang enggak nah ini ngomong-ngomongin sepatu nih lihat ini tentang sepatu ngerjain ini pak sepatu gitu tuh pak saya ngumpulin sepatu yang tadi kita udah aja terus yang apa tentang sepatu oh jadi ada ceritanya disitu ya iya cerita iya ada cerita tentang sepatu bukan cerita apa namanya pak eee jembatan iya dari satu ngerjain ke ngerjain yang lain ada ini dulu berjingnya ah bapak jingin kenceng banget ke saya udah diberi jing jadi ya tapi tidak semudah itu pak saya menawarkan konsepnya iya ditolak ditolak ini apa nih gak ada ceritanya itu yang ditanyain karena ngapain cuma ngerjain-ngerjain doang gitu dipikirnya gak menarik sama tv tv bukan gak menarik pak dia gak tau dia ini apaan nih oh belum paham iya bikin yang udah ada tuh iya kan ada sinetron apa ada apa walaupun dulu dulu weekday pak gak stripping iya yang gini-gini tuh pak stripping dong ih apa nih pak iya itu lama tuh pak disuruh bikin yang udah ada saya tuh paling gak suka bikin yang udah ada kita tuh seniman justru bikin yang lain daripada yang lain yang otentik nah ini pak mak saya pernah ngomong jadilah diri kamu sendiri jangan jadi orang lain kalau kamu jadi orang lain maka kamu jadi-jadian tau gak jadi-jadian pak siluman 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 iya saya ngomong siluman takutnya bapak akan salah iya nah itu jadi iya mungkin bapak juga kan gitu kan harus sesuatu yang baru terus pak iya ya kan pak ya bikin itu bikin itu nah begitu juga bapak ngeliat gak saya bikin apa aja hmm para wiri orang nolak pak kok traveling komedi traveling tuh yang bener-bener traveling saya nawarin traveling traveling komedi mana bawa saya bungkusan kacang lagi pak jadi kayak anak meh bapak itu kan keliling kemana itu pak dalam negeri luar negeri saya mengangkat pariwisata yang ada di Indonesia atau di luar pak nah itu itu pertama juga wah mana mungkin masa sambil jalan-jalan ngelawak gitu ya iya mana ada gitu selalu saya saya selalu ingin yang yang baru yang baru yang baru ngapain jangan ngikut-ikutin orang gitu teman masuknya itu susah sekarang kayak warah wiri romadon itu perjalanan perjalanan tentang religi pak banyakan pada saat bulan puasa orang ceramah hanya yang baik dan buruk baik-buruk pada ada hal-hal yang kecil sekarang orang ngentut kok suruh wudhu harusnya cebok pak ya kan ada kayak gitu itu apa kan disitu selalu saya salah tanggap apabila ustaz ngomong meng kalau lo mimpi buruk bangun lo bangun dari tidur sebut aujubillahimina sayton rojim buang ludah ke kiri tiga kali pak itu yang saya pahami saya tidur meadul tidurnya pak adegannya pak di sebelah sini saya tidur mimpi buruk saya bangun pak saya nyebut aujubillahimina sayton rojim saya buang ludah di kiri saya pak tuh 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 pak asa pak sampai besok tidur lagi pakai helm pak saya nerima apa-apa tuh separoh-separoh pak dari ustaz ternyata setelah adul laporan kok adul gak mau lagi tidur rame kau main gak tuh ya ustaz subkin ya pak wah dia ngeludahin saya mulu pak ustaz main kenapa sih masih adul ludahin kan pak ustaz bilang mimpi buruk itu nyebut aujubillah me buang ludah gak usah bangun nyebut aujubillah itu ludahnya gak usah keluar cuman tuh 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 syarat aja tuh kan orang itu hal kecil pak orang banyak yang belum tau kayak tayamum tayamum itu pakai debu apa saya pakai debu-debu yang jalan pak meadul lo pak yang kecil-kecil ternyata debu yang gak keliatan gini kan pak iya 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 nih ada pasti debu nih pak tuh nah itu kan banyak orang yang belum tau tapi itu kecil tapi itu kecil tapi belum pak saya buat ini itu pada nolak tv pak tapi airnya setelah ini sharenya bagus gitu pak ternyata ya orang memang memerlukan itu hal-hal yang kecil walaupun temen saya kecil pak ya tapi ya kan orang jadi besar karena ada yang kecil pak iya betul dan untuk menjadi besarnya selalu memanfaatkan orang kecil kalau sudah besar orang kecil dilupakan pak luar biasa saya emadul makanya inget terus saya gak mau melupakan kemarin saya mampir ke dagangannya dia dia buka pecel anjing eh pecel lele pak pecel lele aduh jualan pecel lele itu lele ngomong seumur lo me gue jadi dari dulu selalu pengen bikin karya yang ya tidak sama dengan orang gitu ya yang benar-benar nunjukin oh ini asli gue gitu iya sih pengennya selalu gitu pak ya nanti kalau udah muncul baru kayak spontan tuh kan banyak pak yang ikuti ada beberapa tv cuman itu yang bertahan kayak para wiri romadun banyak orang ikut yang para wiri biasa pun banyak orang ikut itu banyak banyak kan traveling komedi yang lain akhirnya dibuat banyak cerita religi yang seperti itu gitu kan pak yang dibuat dulu inspirasi tiba-tiba spontan itu dari mana saya gak kemana-mana waktu itu saya diem aja iya iya cuman saya pian aja yang nanya gak kemana-mana iya bapak kan nanya dari mana iya idenya inspirasinya inspirasinya kok tiba-tiba kepikiran hu hui kolam pak kolam iya bapak nonton apa sih bolak-bolak takutnya saya cerita gak didengerin nanya doang kan ada orang begitu pak yang nanya doang iya disuruh ini nah disuruh nunggu nah iya iya kolam bikin ikan hiu ikan hiuan tuh pak iya pakai steropom bisa di uber tuh pak hiu-hiu wuih gitu pak kata saya udah itu aja kan kalau 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 ada sesuatu tuh pak iya jargon atau apa gitu kayak dulu deh saya ngelawak gitu pak ya suara saya saya bindengin tuh oh mana loh kan itu ada sesuatu pak iya ada ciri khas itu iya ciri khas kalau kalau bandung ciriung pak iya pak ciriung yang jalan yang agak turun iya iya itu ciriung juga ada ciriung 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 itu pak yang apa namanya pak apa yang gak pagi gak malam tuh pak apa itu sore yang ya pak ya sore sore berang sore siang sore yang banyak tuh sekarang udah macet pak mau ke lembang iya sekarang udah mulai banyak ke ciwede itu pak iya bandung kan udah panas pak iya kan pak iya ini tadi kita lagi cerita yang uhui itu loh kenapa tiba-tiba ke sore yang iya harus membuat jargon jargon pak waktu itu kayak saya aja gitu kan pak saya pakai suara itu sekarang udah males capek kan pak pokoknya ada sesuatu aja pak dulu aja yang jajak mie harja itu pak iya apaan tuh asuransi itu jasara harja dong jajak mie harja bukan jasara harja bisa ngasih tau bapak iya bapak mau kemana sih nah itu kan dia pakai mata apaan tuh gitu kan itu kan satu pak kalau dua avanza ya kan kalau dua itu nama saya tuh pak afiansyah dong bukan avanza nah jadi harus ada itu deh pak supaya cepet warawiri itu weh 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 saya selalu bikin itu tuh gak sengaja oh bagus aja itu iya memang disuruh nyarinya iya sengaja tapi pada saat warawiri juga sama kayak gitu gak bisa dipaksakan pak ya sesuatu yang dipaksakan kan apa pak ya sakit pak iya jadi biar dikeluar sendiri pak jangan dipaksa iya buang air 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 kan kalau dipaksa bisa terjadi sesuatu pak iya sakit kok sakit iya kalau dipaksa iya kalau itunya makanya ben keluar kayak spontan ya itu keluar warawiri bang 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 weh weh itu tuh gitu kata orang trans 7 tuh pak pakai itu kalau kalau jalan lihat kanan kiri siapa tau ketemu kita lagi warawiri warawiri weh 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 kan kayak gitu bikin selalu bikin selalu bikin sekarang masih ada orang suka uhuy tanpa sebab gitu tiba-tiba uhuy masih pak masih bapak mau tau itu iya saya enggak biasanya kalau ada orang uhuy bang komeng jawabnya apa uhai iya diem aja pak dia cuman manggil aja iya mau ngapain lagi masa saya mau kondangan saya punya konsep gini pak kalau lagi di atas stop spontan lagi rating tinggi iya stop kalau mau terus mah terus pak duit mah ditambahin jadi waktu itu spontan berhenti bukan karena rating udah ngedrop ya enggak ampun merah pak justru pada saat tinggi pak warawiri saat tinggi kemarin tuh pak saya bikin tuh udah gelang oke itu lawak jam 12 enggak ada pak sharenya nol tapi kemarin tuh double digit terus pak suruh ngelawak jam segitu orang lagi hantung-hantuknya pak itu muter otak pak saya taruh yang sapu pernya gede pak kan ibu-ibu udah tidur bapak-bapak demen ya nonton ya semua harus pakai strategi strategi pak nah itu lagi ini saya berhenti pak kalau model bapak saya main bagus untungin enggak mungkin dong bapak nyuruh saya berhenti iya iya bapak nambahin lagi kutambahin dong lanjutin ada sebuah program dari pemain yang gak terkena sampai terkena sampai gak terkena lagi pak kan ada gitu kan terus-terus kan diperas banget ya oh diperas pak itu aduh sakit pak apalagi kayak jeruk nipis di atas berhenti inget terus pasti pak spontan me ulpa inget iya orang gak bakalan inget lagi kalau terus ada kan yang sahur terus sampai sekarang namanya itu gitu pak iya enggak udah tutup orang lagi inget tutup terserah dia mau ngintip tutup udah saya itu pak ya saya iya gak tau pasti itu pak orang inget patokannya apa berhenti oh udah nih kita bisa besi bisa kayu pak iya bukan itu bukan itu apa apa yang jadi ukuran pak oke nih masanya sudah cukup nih buat acara ini kita berhenti sudah rame pak orang mulai rame rame kan kita bisa ya langsung kalau dari hitung-hitungan ya dari share share and rate ya pak pada tikus kan rate tikus pak share lock sekarang katanya oh tempat bukan geser gerobak cilok katanya gitu kadang-kadang ya ya gak tau lah otw lah berarti intinya harus tau kapan berhenti ya iya berasa pasti pak berasa bapak nih sekarang bikin film nih satu film ini bagus dua bagus sama judul nih bapaknya komeng kondangan bapak bikin komeng kondangan dua udah pak cari lagi yang lain kalau saya ya gitu maksudnya wah itu enggak orang tuh oh mana itu lagi itu bagus wah pasti pak jangankan si produser pak ya si masyarakat pun begitu bikin lagi dong tuh spontan wah enggak 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 legend pak bikin lagi dong warawiri enggak justru karena pas lagi bagus-bagusnya orang ya keudahan itu kan gimana sih pak bapak ngerasa lagi enak-enak ah udah nih aduh ya kan pak gitu sih saya apa ya saya saya enggak ngajakin bapak enggak ngajakin yang lain saya ya gitu boleh tepuk tangan dulu dong teman sekelas luar biasa kok tepuk tangan biar bridging bridging oh bridging karena ada sesi gimmick ini saya mau membacakan beberapa pernyataan nanti bang komeng jawab dengan benar atau salah ya oke yang pertama benar atau salah bang komeng lulus sidang skripsi dengan nilai A ya di sekolah tinggi ilmu ekonomi apa triad apa tribaunya tribuana tribuana bekasi jurusan manajemen ekonomi pakulasi ekonomi jurusan dulu jadi untuk melanjutkan itu saya pernah kuliah di perbankan saya pernah di sekolah akademi bang kok banyak pak kalau bapak mau nanya misalnya nah saya ada masih ada berkas-berkas jadi ke tribuana itu saya melanjutkan jadi saya setahun saya kuliah setahun di kebut dan saya berhenti waktu itu sempat berhenti di ILK berhenti syuting berhenti pak pokoknya kerja berhenti buat kuliah iya karena kalau cuma dapet gelar sama aja saya bawa tiker pak iya gelar doang gak ada pasangan ini gitu kan pak maksudnya biar dapet ilmunya juga plus karena janji sama ibu ya mau menyelesaikan kuliah tadi katanya mamah saya manggilnya mamah iya sama aja kan saya masa manggil mamah kan namanya Rohmah ibu saya tuh bagus namanya pak penyanyi itu Umbrella Rihanna iya namanya Rihanna Umbrella cucunya suka ngelirikin anak saya oh lagunya nenek-nek lagu yang ambeyan gimana ambeyan Umbrella dulu waktu ibu saya masih hidup oke bener saya tunjukin saya bener nilai A karena saya membahas manajemen paski oh manajemen paski persatuan seniman komedi kebetulan waktu itu saya ketua paski jawa barat mau di jawa timur kejauhan pak waktu itu saya kan kebetulan tinggal di Bogor jadi pegang barat jawa barat saya bikin skripsi itu adekan yang nanya saya profesor gak tau nih pak iya akhirnya jadi cukup bingung akhirnya A gitu saya bohongin itu pak mudah-mudahan gak ada yang nonton ya takutnya di di anulir pak jadi jadi oke benar atau salah tandeman favorit bang komeng itu Abdul ha? tandeman favorit itu Abdul saya siapa aja pak saya tidak pernah menolak dipasangkan dengan siapa aja maaf ya saya bukan pelangi pak maksudnya dengan siapa aja saya tidak pernah menolak jadi tidak mau ama adu mau ama ulpa ya coba aja saya ama siapa aja saya pernah berpasangan kan alhamdulillah semuanya mepoati jadi pak ya me ulpa jadi me adul jadi ama mas tesi jadi banyak yang ama jarwo di ilka jadi iya apa yang bikin bisa cocok dengan banyak orang itu berbeda gak dibikin pak itu bukan kue iya apa yang membuat anda begitu cocok dengan banyak orang itu saya kalau mau main saya tanya bapak nih mau main mesin iya pak ada yang mau perlu dibantu ada yang perlu mau dipancing gitu pak kadang-kadang saya main di panggung juga gitu tapi kalau dia gak mau bah yaudah saya makanin tempat bapak nih main di panggung bapak minta tolong maksudnya kan main ntar pancingin gue nih bapak pakai wajah sekolahan bapak bawa batu ntar lo pancing ya lo tanya lo mau kok sekolah bawa batu gitu kan mau mau tawuran nih gitu ntar saya nanya bapak nanya gitu oh bawa batu mau tawuran enggak gue mau bangun sekolahan bapak dapet ger kan tapi kalau bapak saya ajak ngomong gitu oh ntar aja gimana disona suka ada orang kayak gitu kan usah hantum tuh pak tuh tiba-tiba bapak nih gue dong anak sekolahan tuh bapak tuh eh mau ngapain lo mau bangun rumah saya yang dapet tuh pak bapak gak dapet karena gak janjian dari awal gak minta tolong tolong dipancing ini ya pak bukan soal minta tolong ya paling gak ada ngobrol lah pak minimal jadi tau ya mau arah kemana iya gitu jadi itu lebih bagus ada kolaborasi kan pak begitu juga saya main namanya siapa aja saya usahain gitu pak alhamdulillah sih selama ini ya pada mau eh jadi pak gitu kalau cuman sekedar opening closing aja bawain acara kan gak ada apa-apa oke ini benar atau salah katanya abang komeng pernah dapet predikat komedian dengan bayaran termahal itu relatif pak ya kalau permen kan relaksa iya relaksa yang pedes saya dulu berusaha gimana caranya main jarang duit gede pak itu karena komedi itu mahal kalau saya sering main dan gak ada waktu untuk nyari bahan akan keluar yang itu-itu aja pak gitu iya saya nunggu saya nunggu ini juga semua nunggu kau nunggu nunggu kan saya ngomong itu iya kan belum selesai omongannya kan udah ya ngomong dong gak ngeliat saya udah pake dasi ya itu pak jadi bukan soal mahal semua orang memerlukan amunisi kalau semakin sering dikeluarkan saya bisa kehabisan amunisi bagaimana caranya saya jarang mengeluarkan amunisi tapi saya punya banyak pestol pak strategi lagi ya ya itu pak sama itu pak semua pengalaman paling manis selama melawak itu kok manis yang manis yang kalau diingat aduh manis banget sih memoriku saya anggap semua manis pak kalau saya udah punya niat asem itu gak akan enak kayak tadi itu ilham iya bang om yang kalau mau main gini gak deg-degan gak gak kok girang uh ceweknya cakep lagi gak maksudnya ya jangan dibawa kesitu semua harus dibawa manis itu yang bikin jadi enak gitu pak jadi waktu dari dulu mau melawak pun gak pernah apa takut was-was takut gak lucu saya main di pangun ya pak belum main di ancol tuh pak kalau gak lucu tuh disambit air maaf ya pak ya saya bukan ngomongin bapak nih air pipis pak kenapa ngomongin saya itu iya takutnya kan bapak kan tersinggung gitu kan oh gak yaudah gak apa bukan punya saya doang itu iya yang lain juga banyak pak iya pantes tenggelam tuh toilet tuh saya ngeliat seolah-olah gak ada orang pak itu manggung tuh pak kemarin sih selama pandemi udah lama gak nemuin panggung ya pak akhirnya saya main tuh pak di istora tuh wah saya kaget lagi baru ngeliat banyak gitu pak untung mainnya jumat sabtu kan ditutup me polisi iya itu pak saya gak 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 saya buat yang aneh udah saya dulu paling takut pak yang nonton itu ibu bapak saya pak gak bisa ngomong saya pak karena micnya belum dipasang iya maksudnya tiba saya kalau main nih pak iya main dimana sih loh gue pengen liat gak gak main mau ke rumah temen padahal saya manggung di anjol itu kalau saya lagi main tiba-tiba ada ibu saya yang mau main pojok sana wah denon saya masuk ke dalam lupa tuh wah udah lu aja tiga gitu kenapa gak tau pak karena memang dulu juga yang pertama memang dilarang gitu kan pak oh dilarang dulu tuh komedian tuh gak ada masa depannya ha depan dimana ya main di depan iya kenapa dulu komedian kenapa iya itu saya ngelamar bini aja dianggap bercanda bagaimana pelawak hidupnya gitu pak padahal kan sama dengan yang lain pak saya keluar rumah aja pak anak kecil eh komeng hmm paku payung gitu kayaknya saya girang aja pak padahal saya juga manusia abe gak tau deh gue keluar abis berantem bini terus saya suka bales tuh pak gilang banget kalau saya bales sempak piraun wah ada aja kan toh kan ada aja orangnya toh ada aja padahal lagi sebal beneran gitu ya ya sama aja semua manusia pak makanya masalah itu tidak bisa dibuang dipingkirin dulu pak baru kita main kalau kebawa kan repot emosi gak lucu pak kita kan lucu pakai U bukan pakai O pak ya kalau pakai O ya itu pak makanya ya sama aja sebenarnya pelawak juga manusia gitu nah dulu tidak mau bapak ibu saya saya harus kerja berapa kali dimasukin ke sekolahan ekonomi perbankan apa jadi banker kan pak ya kan dulu kan gila pak kita gak ngomongin sekarang ya orang-orang pada malas saya kerja ya gak 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 hebat dulu kan kerja dibuang iya bergengsi oh itu mertua juga kan itu pak itu calon mertua anaknya belum lahir udah jodohin itu pak sama saya ya pak ya jadi silahnya silahkatnya gitu pak iya iya berarti gak pernah ada momen deg-degan atau grogi naik panggung ya iya grogi ada pak tadi yang saya bilang iya cuma ya tapi harus kita buat manis terus kan tadi bapak apa momen yang manis iya saya harus buat itu terus jadi menghadapi panggung itu bukan sesuatu yang menakutkan ya iya buat bawa lo ke situ pak supaya pas saya tadi ngomong jangan lo bikin gitu supaya apa pas manggungnya kerasa enteng terus hasilnya maksimal iya kalau udah deg-degan bahan lupa tuh pak bahan gak ada yang keluar tapi udah tenang udah tenang udah buat manis walaupun dulu harus dibuat-buat harus dibuat harus dibuat ke situ kalau dulu kan pak ya tetap untuk melawan deg-degan itu makanya kalau zaman dulu ke dokter tuh udah susah dokter nebak pak karena diginiin gak deg-degan pak mana deg-degan nih gitu pak kan dia ngeliat dari deg-degan pak ya dokter ya yang dipasang sini pak iya stetoskop ah ya itu namanya stetoskop orang rusia bukan stetoskop iya kan kalau yang pakai kop-kop iya kar-pop kar-pop kasparop iya putin ya pak ya malah nama sampo ya kalau dulu kan kop-kop semua pak ya kok-kop kalau Serbia tuh pak ya belakangnya pasti ik pak ya iya ibrahim mau pik semua tuh pakai ika ika cuman tulisannya C gitu iya ada atasnya ada tau ada apanya tuh iya kayak di kita E loh pak dulu padahal ada E pepet pak ya iya E pepet E talang apa ya sekarang susah loh pak orang saudara saya dari Jawa Timur pengen makan bebek pak di stok rujak bebek padahal bebek itu pak cuman gimana itu pak ya kata E di kita tuh sama E kan harusnya ada ini ya di atasnya iya kalau zaman dulu tuh pak iya di atasnya ada iya kalau dibacanya E ada ininya ada kayak koma gitu tuh di atas di atas E sekarang kan enggak pak iya jadi B E sama E sama pak harus ditebak-tebak iya gitu luar biasa teman sekelas kita pelajaran bahasa tadi ilmu tentang otomotif boleh tepuk tangan dulu dong saya mau ngasih kesempatan buat teman sekelas yang ada di Hard Rock Cafe Jakarta buat bertanya satu orang ke Bang Komeng oh mbaknya silahkan mbaknya udah ngacung duluan mbak sebutin nama dan dari mana berdiri disini biar direkam sama kamera silahkan sayangnya ya enggak usah dong duduk dong disini halo kamera mana oh ini ya itu ini mbak giniin kalau enggak kuat Bang Komeng mau nanya dong dulu waktu namanya siapa mbak oh namaku Feli dari Feli dari dari sini ngikut Feli enggak nasumber enggak penonton sama semua ada yang namanya namanya siapa Eva nama panjangnya Evakuasi silahkan Bang Komeng mau nanya dulu waktu Balita bisa ngomong umur berapa ya tempat speech delay enggak banyak anak aku speech delay gitu loh ada tips enggak biar enggak speech delay telat ngomong Bang Komeng ngomong umur berapa nih Pak saya orok Pak ini bapak sama ibu ngajak berantem misalnya saya ngentut aja saya lupa waktu kecil Pak apalagi suruh delay Pak ya kalau gitu anak dia telat ngomong ada saran enggak dari Bang Komeng buat anaknya yang telat ngomong ini ponakan saya nih Pak iya udah setahun asisten saya anaknya setahun kurang udah bisa ngomong zaman dulu bilang ngomong dulu apa jalan dulu iya kalau jalan sembari ngomong orang gila dia Pak nah ternyata kurangnya ngajak ngobrol biasanya Pak kalau saya perhatiin tuh ponakan saya sama adik saya itu Pak yang sama adik Pak jarang ngajak dia ngobrol jadi dia sampai sekarang gak jelas saya Pak jadi sebenarnya ngajak ngomong saya itu Pak tapi ah lo belum bisa ngomong terus saya bikinin Pak B saya kan dipanggil anak saya Pak B Pak B satu juta gitu kalau duit tahu dia Pak tahu beli item es krim katanya Pak beli item tapi ngomong Pak gak bisa susah banget Pak gitu terus saya periksa pantatnya kuning Pak itu Pak kalau Bapak nanya tadi ya kurangnya diajak sering-sering diajak ngomong Pak oke Pak Feli Feli kok disini ini kaosnya ini tinggal digasarin makannya botolnya turunin nah iya kondor dong nah disitu juga boleh di paha ya dimana ajalah nah tanda tangan dimana Pak di depan aja di depan tak kalau ditamu gak apa-apa di bawah di atas setengah dimana dimana aja enggak sih ini dimana aja ayo Feli di bawah di bawah di ginjal jangan dimasukin ya masukin di dalam luntur Pak waduh hitam kok ngeliatin sih Pak ya semua juga pengen ngeliatin lah enggak ada yang pengen minum pengen makan Bapak doang saya suka lupa Pak ya tanda tangan komeng tanda tangan albiansa Pak tanda tangan KTP atau surat-surat oh jiran shooting kok honor saya gak keluar-keluar tanda tangan komeng oke nah ini Feli boleh sekarang ini ada tote bag nanti tolong di tanda tangan atau terserah mau dicoret-coret buat teman sekelas yang nonton youtube kita jadi tanda tangan lagi Bang komeng kan belum Bapak tanyain gak usah belum gak usah ini tanda tangan enggak ini kan buat yang di instagram nanti saya tanyanya nanti ini buat nanti iya kalau gak ada yang nanya ntar saya tanya iya ada pasti ada yang nanya yakin bang iya ada udah tanda tangan aja Feli sini Feli nah ini hadiah kaos podcast night class dari podcast night class untuk Feli dengan tanda tangan komeng silahkan Feli terima kasih sudah bertanya buat teman sekelas yang mau merchandise podcast night class silahkan juga cek di marketplace kita disini nih nah nanti teman sekelas yang mau mendapatkan tote bag bertanda tangan komeng silahkan lihat di instagram at authenticity underscore id dijawab kamera 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 udah tanda tangan aja udah udah lewat udah lewat gak usah mikirin orang lewat ya boleh digambar juga boleh gak sakit pak gambar itu gambar apa itu helikopter airwolf bapak tau jean michelle vincent sama macgyver macgyver ricky dean anderson apalah ya bapak bapak jarang nonton film jaman dulu maksudnya ke bioskop dulu ke tv aja pak oke teman sekelas ini dia tote bag bergambar airwolf yang gak tau airwolf silahkan cari di youtube dan tanda tangan komeng silahkan yang mau mendapatkan tote bag ini jawab pertanyaan di instagram kami at authenticity underscore id ya dan bang komeng ini ada lagi satu kali tanda tangan iya ada yang kosong itu nih pakai yang ini iya bawa ini yang biru semua udah ada gak ada ada ini yang biru aja masih jarang nih nah iya takut ada tamu ginian juga jangan yang biru jarang akhirnya jadi banyak iya udah itu nanti kan iya namanya sa'diah tuh tukang gado-gado tempat saya dipanggilnya pok iya tadi iya boleh boleh oke tadi udah cukup iya udah ya satu aja eh yang lain kan satu-satu juga ya enggak lah beda lah itu lah itu namanya kok dia-dia juga enggak beda itu kan saya ada disitu saya ada pada saat mereka menanda tangan iya ada disini iya 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 bukan disitu kuning pak iya gak disiram bang koma yang terakhir mau kemana pulang lah enggak takut saya nyekar gitu kan kalau ngapain malam-malam nyekar ya itu ngomong terakhir gitu jangan ngomong terakhir pak bapak jangan iya bapak jangan ngomong terakhir pak di tengah-tengah orang di pokok iya 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 dibanting jadi omeng pak bukan komeng tanya jatuh tanya jatuh bang komeng kapan terakhir menangis kemarin pak tanggal 20 kenapa enggak kuat per listrik pak saya jarang pak ya bapak ibu meninggal sakit tapi enggak enggak nangis istri sakit enggak anak saya pak meninggal saya nangis itu aja soalnya enggak sakit enggak apa kalau sakit kan tahu tempat ya iya kan anak saya tiga tempat baga gaca itu lompok bikin itu pak apa itu pak plat mobil apa aja bikin apa aja itu nanduk baga gaca bagus gak ganteng cantik cantik cantika sebenarnya bukan saya yang namain itu pak dokter kalau lagi SG itu pak wah si bagus nih lagi ini si ganteng nih pak pak kalau kita punya anak biasanya susah lu namain ya pak ya bapak kan enggak saya ini kalau orang minta tolong kita main enak aja dulu pernah saya lagi syuting spontan itu orang benci banget sama Kiwil pak lagi hamil benci dia terus nanya bang komeng tolong kasih nama dong anaknya ya saya namain ya bu ya Wildan waduh terima kasih sampai suaminya juga pada itu namanya si Kiwil pak lah tuh tuh anak karang udah kuliah masih bujangan tuh ibu-ibu pengen dinamain anaknya dan dia benci kan ada orang suka hamil suka benci siapa gitu si Kiwil diomelin tuh pak ada disitu kan Kiwil dulu ngerjain suka ngerjain orangnya itu pak syuting saya namain tuh Wildan Kiwil tuh namanya Wildan 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 Kiwil Wildan gitu nah jadi dia pergi pak ah masa ditutup di sini sih pak bapak kadang-kadang juga orang udah pada girang gak dia loh iya besok-besok aja deh ya pak ya dia pergi sama abangnya yang nomor dua sama supirnya pak jalan tuh pak pulang lagi pak lupa bawa mobil baru dua supir macam-macam aja pak akhirnya bawa mobil jalan dia bercanda ademi abangnya yang nomor satu di rumah sama saya sama istri saya makan pak itu itu ada pepatah kalau lagi makan gak boleh ngomong ya itu pak gak tau dia mau sedap pak macet pak tol macet mobil berhenti gak usah jalan pak saya lihat saya semperin belum di stutter itu pak ya itu game over itu dipandu pak pakai telepon supir ulit tua pak putih semua gak tuh telanjang pandu bawa rumah sakit abangnya yang nomor dua pak tiap malam bangun karena habis rumah sakit dibilang gak ada di pangkuannya pak ya orang seumuran pak 7-8 tahun sampai rumah pak ya karena gak ngerti udah dibilang rumah sakit gak ada terus juga gak minta ambulan disitu airnya saya jadi supir rambulan pak kalau lagi ke tempat bencana pangku gini tiap malam bangun adek adek apa apa perjalanan ini oh ebit biade saya bilang itu itu saya nangis saya gak pernah nangis pak kalau kita tahu sakitnya gitu pak iya udah siap lah minimal lah ya iya kita besuk tiap sore atau kita nginep tiba-tiba pak ibu tadi suka temen ibunya istri saya tuh punya salon pak salon sariah deh gitu pak khusus cewek dia pulang sekolah disitu memang ya saya kalau buat syuting ini tip bedak kalau bedak saya habis pak sama si caca pulang tau udah tau buat muka saya nomor berapa nomor berapa karena ibunya kan sudah saya gak syuting itu pak tiga bulan emang gak ada job wah itu keinget terus semuanya ibunya sampai sekarang pak sampai sekarang gak dilanjutin ibunya saya punya usaha itu tadi kan kerja punya anak saya bilang udah gak usah kerja akhirnya bukalah usaha kan jadi deket deket rumah tuh pak iya mal yang di depan tuh pak balik-baliknya deket sekolah ke Bogor pak pulang jemput pada kesitu tuh pak iya karena disentul ya iya kalau saya pulang ke rumah orang disentil pak ya berhubung saya sudah disentil karena waktu sudah terlalu lama ini oh iya pak buh jam 12 pak belum 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 baru jam 10 lebih tuh iya 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 oke boleh tepuk tangan dulu teman sekelas buat bang komeng dan kita doakan semoga selalu ada inovasi baru lagi ya amin kita tunggu lagi geberakan-geberakan berikutnya karena kita dengar tadi cerita bang komeng dari dulu sampai sekarang dia selalu menghasilkan karya yang otentik karya yang tidak sama dengan orang lain karya-karya yang menunjukkan bahwa oh ini asli gue loh karya-karya yang dikerjakan sehingga hasilnya maksimal tapi dari hati ya saya mah tidak perlu bilang seorang komeng naik kelas karena dia sudah pasti dari dulu juga naik kelas ya dari seorang yang dia bisa mengubah ke sifat isengnya menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati kita semua sekali lagi saya sahkan komeng naik kelas terima kasih bang komeng sudah datang di podcast naik kelas ya wah sayang terima kasih bapak udah berani ngundang saya sekali lagi terima kasih teman sekelas yang sudah datang di Hard Rock Cafe Jakarta boleh tepuk tangan dulu untuk Hard Rock Cafe Jakarta terima kasih sudah menyaksikan podcast naik kelas study tour edisi Hard Rock Cafe Jakarta saksikan terus podcast naik kelas dengan bintang tamu bintang tamu yang juga otentik di episode-episode berikutnya saya Soleh Solihun mengucapkan selamat apa ya pokoknya saya Soleh Solihun mengucapkan sampai jumpa dadah terima kasih bang komeng ya selamat menikmati